Intro Hai, ketemu lagi dengan aku, Kelly Dasri Aku disini ingin buat pancake Oreo Dimana makanan ini kesukaan anak-anakku Untuk breakfast, ataupun untuk cemilan sore hari Kebetulan hari ini udah agak sore ya Sudah mulai jam 4 Aku mau buat cemilan untuk anak-anakku Yaitu Oreo pancake Atau bisa disebut pancake Oreo Apa aja bahan-bahannya untuk membuat pancake Oreo Oke Oke, untuk bahan-bahannya sebagai berikut Disini ada tepung terigu segitiga biru Aku menggunakan tepung terigu ini sebanyak 150 gram Dan juga gula halus sebanyak 20 gram Dan juga 1 telur ayam Dan baking powder 1 sendok makan Dan garam secukupnya Dan juga susu ketam manis sebanyak 80 ml Dan air mata sebanyak 150 ml Dan juga biskuit Oreo yang sudah aku hancurkan Kira-kira jadi sebanyak 100 gram Oke, itu tadi semua bahan-bahannya Oke, bagaimana cara memasaknya? Diikutin saya Kita buat adonannya Oke, untuk pertama-tama Kita masukkan tepung terigunya Kedalam baskom Lalu kita masukkan gula halus Dan masukkan juga garam dan baking powder Lalu kita buat lubang Lalu disini gak kelihatan deh ini ya Tapi aku udah kasih tau semuanya ya Memang gak kelihatan ini ya Masukkan gelur Masukkan susu kental manis Aku gak ada megang kamera Jadi gak kelihatan ya Tapi aku udah sebutin satu-satu ya Semua yang dimasukin ke dalam baskom ini Lalu karena masih ada susunya disini Kita kasih air yang tadi Kita adun Masukkan lagi Lalu kita masukkan airnya Semua Oke, sudah masuk semua ke dalam Ini kecuali biskuit oreo-nya ya Jadi disini aku mixer Mixer Menggunakan speed rendah aja ya Speed satu Karena dia cuma untuk nyampurin aja Seperti ini Maaf ya gak kelihatan Apa adonannya Karena aku Tidak bisa pegang kameranya ya Disini kita mixer Kita adun Sampai tercampur rata ya Tidak Kalau sudah tercampur rasa seperti ini Semoga tidak mengetik rio dan sudah halus Kita masukkan biskuit oreo-nya yang sudah dihaluskan Kita mentir lagi sampai tercampur rasa ya Oke ini semua sudah tercampur rasa dan sudah halus Seperti ini adonannya ya Bentuknya seperti ini Untuk adonannya kita diamkan dulu sekitar 10 menit ya Untuk dia mengembang dari si baking powder-nya Agar nanti pas dimasak dia lebih lembut teksturnya Dan menggelembung-gelembung begitu ya Kita diamkan dulu ya adonannya sekitar 10 menit Oke adonan sudah aku diamkan selama 10 menit Dan dia bentuknya sudah seperti ini Berbutir-butir, menggelembung gitu ya Itu katanya dia sudah mulai mengembang Lalu aku menggunakan cetakan sendok sayur seperti ini Untuk ukurannya Nah untuk cara memasaknya Aku panaskan Aku menggunakan teflon ya Aku menggunakan teflon Aku panaskan dulu teflonnya Dengan menggunakan api kecil Ingat ya gunakan api kecil Jangan menggunakan api besar Karena dia bisa membuat kue kita menjadi cepat hangus Lalu Lalu aku disini kasih sedikit metega Untuk mengoleskan di teflonnya Tidak dikasih juga tidak apa-apa ya Tapi saya cuma kasih sedikit saja Sepertinya ini masih kebesaran Kecil sedikit Oke Tunggu dia hingga panas Nanti kita masukkan adonannya Kepukulan sesuai selera ya Jadi aku menggunakan sendok sayur seperti ini Oke Jadi teflonnya sudah masak Sudah panas Aku masukkan adonan pancakenya Kedalam teflon Seperti ini Seperti ini Terima kasih telah menonton! Oke ini udah mulai menggelembung ya adonannya Lalu kita balik Kita diamkan lagi Sepertinya udah masak Kita angkat Kita buat seperti ini lagi Kita buat sampai handonan habis ya Oke ini udah Berapa banyak ya Yang pancake-nya Buat terus Sampai adonan habis ya Ini pancake Bisa di topping Dengan ice cream Ataupun dengan madu Atau gula halus pun Oke Buat terus sampai habis ya Oke Pancake Oreo sudah jadi Seperti ini bentuknya Rasanya manis dan berbau Oreo Seperti ini ya Pasti anak-anak suka Untuk makan ini Buat sarapan Ataupun Buat cemil di sore hari Oke Sampai jumpa Dan see you next time And jangan lupa ya Subscribe Like Comment And share Bye I love you all Bye 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 Bye